Presiden Jokowi Dodo melaksanakan ground-breaking tahap 4 sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur, Rabu 17 Januari 2024. Dengan progres ini, Presiden Jokowi menyatakan, Tidak ada alasan bagi para investor untuk ragu-ragu menanamkan investasi di IKA Nusantara. Menurut Jokowi, setiap bulan pelaksanaan ground-breaking berbagai proyek terus dilakukan di IKA Nusantara dengan perkembangan IKN seperti saat ini. Setiap bulan ada ground-breaking berbagai jenis infrastruktur, maka tak ada alasan bagi investor untuk ragu-ragu melakukan investasi di IKN. Ujar Jokowi saat melakukan ground-breaking pembangunan Hotel Jambuluwuk Nusantara di IKN, Rabu 17 Januari 2024. Proyek yang di-ground-breaking di IKA Nrabu kemarin yakni, Nusantara Logistik Hub, RRI Studio Siaran Radio, Sun Hub Area Pergudangan, Jambuluwuk Hotel Resort, Grand Pesantren, Nusantara Wario Separpete Wulan dari Bangun Laksana, Kantor Otorita IKN, Masit Negar, Memorial Park, dan Kantor LPS memanfaatkan sebaik-baiknya insentif dan kemudahan yang ditawarkan pemerintah, tegas Jokowi. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menjelaskan tentang Hotel Jambuluwuk yang akan dibangun setelah ground-breaking. Menurut Presiden Jokowi, hotel tersebut merupakan hotel bintang lima yang nantinya menyediakan 200 kamar. Hotel itu menjadi hotel ke-6 yang dibangun di IKN, sehingga nantinya Hotel Jambuluwuk bisa menambah ketersediaan akomodasi di kawasan Nusantara. Sehingga tamu-tamu yang berminat di IKN dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, tutur Jokowi. Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pada 17 Agustus tahun 2024, pemerintah akan menggelar peringatan hari ulang tahun HAUT ke-79 NE di IKN. Jika di IKN sudah ada hotel-hotel yang tersedia, akan memudahkan para tamu undangan untuk menginap di lokasi tersebut. Adapun saat ini, sudah ada lima hotel yang sedang dibangun di IKN, antara lain Hotel Nusantara Bintang 5, Hotel Bintang 3 yang dibangun BSA Comuniti, dan Hotel Bintang 4 yang dibangun Fasanta Group. Sementara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, minat investor untuk berinvestasi di IKN hingga saat ini tetap terjaga, dan menunjukkan sentimen pasar cukup positif terhadap pembangunan IKN. Alhamdulillah momentum pembangunan IKN dan sentimen pasar sangat positif melalui minat investor yang tetap terjaga, kata Bambang Susantono pada peletakan batu pertama pembangunan kantor otorita IKN. Dia menambahkan peletakan batu pertama ini merupakan ground breaking pertama di tahun 2024 dan menjadi yang keempat kalinya sejak September tahun 2023. Kegiatan hari ini melibatkan 10 institusi swasta, BOU Tim In, Lembaga Negara, Kementerian dan Organisasi Masyarakat, dan mencakup sektor beragam yang akan membentuk ekosistem pota yang lengkap jelasnya dalam acara tersebut. Bambang dan jajaran mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena berkenan hadir secara langsung memimpin acara peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur di IKN serta kepada Kementerian PPR yang telah merancang, membangun dan memprioritaskan berdirinya kantor otorita IKN. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.